Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Nah kali ini kita akan membuat Baju modern, baju bodo modern Maksudku Nah ini dia sudah ada Sudah lengkap banget Bahannya, ini terdiri dari lapisannya Ini ada 12 meter Ini kain velvet Harganya itu sekitaran Di 15 ribu Atau 20 ribu Dan ini untuk belakangnya Saya memakai Kain organdi polos Karena organdi bordir seperti ini Itu mahal banget disini Di bagian Sulawesi Selatan Karena ini memang lagi trendnya Dan harga kainnya ini Seratusan lebih per meter Dan disini kita membutuhkan Membutuhkan 5 kain Nah ini dia ada tile Tile ini dibutuhkan Untuk pada model bagian lengannya Ini juga ada organdi Lebih terang dari bahan utamanya Kalian bisa lihat Dan disini aku akan share polanya Beserta dengan ukurannya Kalian bisa lihat video ini Lengkap-lengkap banget Oh iya ini aku kasih lihat Model motifnya itu Seperti ini Itu garis-garis Cantik banget Menurut aku Mewah Dan ini pola lengannya Beserta dengan ukurannya Disini aku juga sudah gunting Organdi nya Pada lengannya Kemudian aku mau lanjut Menggunting Untuk badan depannya Atau model depannya Disini aku kasih tile kasar Memang modelnya seperti itu Ukurannya juga aku sudah kasih tau Di video ini Kita langsung gunting aja Ini kurang jelas kameranya Kurang fokus Nah seperti ini dia Setelah digunting Kita pentul dulu Dan ditimpa lagi Dengan bahan utamanya Organdi motifnya Seperti ini Nah kita akan gunting Biar tile nya ini kelihatan Setelah digunting Seperti ini Aku mau Jelujur dulu Itu jelujur Artinya itu Melekatkan dengan Teknik tusuk jelujur Seperti ini ya Nah di bagian sini aja Aku jelujur Bagian sisinya Aku tidak jelujur Kemudian bagian belakangnya lagi Ini memakai kain polos Ya Organdi polos Disini juga aku Memberikan kupnat Di bagian belakang Sama juga dengan jelujuran Bagian depan Sisinya juga Aku tidak Jelujur Nah disini Bagian lengannya Aku jelujur Keliling Kecuali bawahnya Ini garisnya Aku sudah tandai Dan kemudian Setelah aku Menggunting Banyak banget Menghabisi kainnya Ini banyak banget Jadinya Nah untuk model lengannya Kita akan bikin dulu Seperti ini Ukurannya Jaraknya ini Dari puncak lengan Seperti ini Nah kita gunting dulu Organ dipolos Yang lebih terang Dari Bahan utamanya Ukurannya itu Ada 20 cm Dan langsung Digunting Ini dia Sudah sama Kampunya ya Dan untuk Lebarnya ini Aku pakai Selebar kain Itu 150 cm Dibagi dua Untuk Satu lengan Satu pasang lengan Kemudian ini Tilenya Yang tumpukannya Kita gunting juga Dan ukurannya itu Sekitar 11 cm Ini dia Kita akan Tumpuk Di atas sini Dan kita akan Kerut Di bagian Lengan Nah disini Kita sudah Di bagian Jahitnya ini Untuk bagian Lengan Seperti yang Aku bilang Tadi Ini Selebar kain Dibagi dua Untuk Sepasang lengan Kemudian Kita mau Kerut dulu Juga Ini Sama ukurannya Ini juga Lebar kain Nanti dibagi dua Seperti ini Disini Aku mau Kerut dulu Sebelumnya Aku mau Mencari Tengahnya Aku giniin aja Ini sudah Gampang banget Di bentuknya Tapi sebelumnya Kita mau Jahit dulu Ujungnya Seperti ini Jahitnya itu Kelim ya Dijahit kecil Seperti ini Dilanjutkan dengan Longgarin Seti Jahit kalian Setikannya Ini dia Sudah aku Dapat Tengahnya Kita Setik Longgar Di bagian Tengahnya Kemudian Tinggal Ditarik Untuk Bikin Kerutan Begitupun Tilenya Kita Mau Kerut Dan Kita Mau Di bagian Tengahnya Ini dia Lengannya Yang Ujungnya Sudah Aku Jahit Seperti ini Sudah Aku Kelim Kita Tinggal Kerut Ini Dan Jadinya Seperti Ini Ini Organdinya Kemudian Kita Tumpuk Lagi Dengan Tilenya Seperti ini Gampang Banget Tinggal Ditumpuk Seperti Ini Dikerut Dan Setelah Ini Kita Mau Setrika Dulu Biar Rapi Gak Ngembang Seperti Ini Aku Kasih Air Dulu Biar Rapi Biar Gak Ngembang Seperti Ini Banget Ya Oh Iya Ini Warna Aslinya Ini Mustarnya Kadang Kadang Kamera Itu Suka Bikin Pucet Ya Kainnya Tapi Aslinya Itu Ini Seperti Ini 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 Penampakannya Ketika Sudah Disetrika Tapi Sayangnya Ini Masih Meleot Turun Kalau Dipakai Nanti Jadi Aku Mau Jahit Jelujur Sedikit Yang Tidak Kelihatan Biar Menempel Seperti Ini Ini Belakangnya Yang Aku Jelujur Sedikit Dikelim Dikelim Tangan Seperti Ini Biar Tidak Turun Turun Lagi Seperti Tadi Dan Walaupun Itu Dijahit Tangan Tapi Ini Dijamin Kuat Dan Setelah Disambung Semua Sisinya Dipasang Lengannya Jadinya Seperti Ini Masih Belum Kelihatan Mewah Karena Tidak Ada Payet Disini Aku Mau Bikin Lehernya Dulu Oke Dan Ini Bagian Bawahnya Dan Ini Bagian Lehernya Aku Mau Bikin Lebar Tidak Yang Aku Gunakan Itu Ada 8 Centi Kita Dibagi Lipat Dua Lebarnya Kita Setik Jarang Lagi Nah Setelah Kita Itu Jai Setik Longgar Kita Mau Tarik Bikin Kerutan Dan Tinggal Dipasang Aja Di Lehernya Setelah Dijahit Seperti Ini Jangan Lupa Kalian Gunting Gunting Seperti Ini Biar Lebih Rapi Lingkarannya Dan Obras Kembali Dan Tinggal Ditindis Aja Tindis Seperti Pada Video Ini Biar Lebih Rapi Ini Dia Hasilnya Nama Kerahnya Ini Aku Tidak Tau Nama Kerah Apa Pokoknya Modelnya Seperti Itu Dan Ini Sisinya Itu Sisi Dilepas Antara Lapisan Dan Bahan Utama Ini Dia Penampakan Di Belakang Kerahnya Itu Seperti Ini Biar Mirip Dengan Gambarnya Yang Dikasih Klien Aku Mau Tambahkan Payet Dan Dan Aku Sudah Pulang Dari Belanja Payet Payet Aku Gunakan Itu Aku Tidak Tau Namanya Pokoknya Bentuknya Seperti Ini Aku Beli Banyak Karena Ada Beberapa Baju Yang Jadi Itu Sekitar Sembilan Baju Yang Akan Aku Payet Baju Baju Terima kasih. Terima kasih. Dan ini dia hasilnya super mewah banget kan. Dan aku mau payet sampai bawah sini biar lebih mirip dengan gambarnya. Dan setelah jadi ini dia aku seneng banget. Karena itu hasilnya cantik banget. Udah persis dengan gambar yang dikasih klien aku. Ini dia detail payetnya. Untuk payetnya ini menurut kalian itu gimana? Udah rapi belum? Udah cantik belum? Karena aku tuh baru berani nerima payet ini baru-baru ini. Karena aku sering belajar dan juga lihat di berbagai butik. Dan aku beranikan diri untuk menerima ini. Nah untuk pemula seperti aku untuk bagian payet. Menurut aku ini sudah lumayan lah. Lumayan mewah sedikit. Walaupun agak lebih apa ya. Lebih kaku terlihat payetnya. Tapi gak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Nah untuk bunda-bunda yang mau belajar. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.